Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang cuan Gimana kabar kalian di pagi hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga kalian di pagi hari ini ya Keadaan kalian sehat walafiat Diberi umur panjang Rezeki yang melimpah Dan apa yang menjadi keinginan kalian Bisa terwujudkan di tahun ini Teman-teman amin Mantap jiwa ya Dan tidak luput ya kan kawan Secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani pagi hari ini Teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Meskipun keadaannya dalam kondisi merah Merona seperti ini teman-teman Yang penting kalian harus senyum ya Karena kalau kalian cemburut Kalian ngeluh Emosi juga gak akan bisa Ngerubah keadaan market ya Jadi nikmatin aja teman-teman Oke ya mantap jiwa Dan kali ini teman-teman ya di kesempatan pagi yang cukup cerah Ini teman-teman ada kabar yang cukup cerah juga ya Datang dari suatu aset yaitu Bitcoin price Oke teman-teman dan kalau kita lihat dari chartnya si Bryce sendiri Teman-teman semalam sempat naik juga Lumayan ya teman-teman ya semalam sempat naik Dan hari ini sempat koreksi lagi Itu hal wajar teman-teman dimana ada penurunan disitu Pasti ada kenaikan dan begitu pula sebaliknya Karena disini terjadilah transaksi Jual beli oke jadi disini sedikit informasi atau sedikit pandangan saja ya karena disini Banyak sekali dari rekan-rekan ya Kenapa terjadi burn kok malah turun harganya Oke jadi sebenarnya burn itu kan gak naikin harga ya Secara garis besarnya burn itu adalah mengurangi supply teman-teman ya oke Burn itu mengurangi supply yang naikkan harga apa? Deman oke Jadi permintaan itu ya yang menaikkan harga adalah deman atau permintaan teman-teman Nah jadi si Bryce ini teman-teman ya sebelum hari ha burn itu deman atau permintaan dari orang-orang itu sangat tinggi Maka harga sebelum burn itu naik drastis teman-teman ya Dan ketika hari ha burn itu demanya menurun dan alias disini orang-orang yang tadinya nyerok sebelum burn Dia ngejual gitu teman-teman jadi cenderung turun ya Jadi pembakaran itu kalau kita maknai dengan garis besar itu adalah untuk mengurangi supply Nah dampaknya apa ketika supplynya menipis ya lambat laut secara pelan-pelan harganya juga akan konsisten naik Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Jadi jangan berpikir burn itu naikin harga ya burn itu sebenarnya ngurangi supply Yang naikin harga adalah permintaan teman-teman atau deman ya ketika burn itu banyak peminatnya Ya otomatis harganya akan cenderung ngikut naik ya Tapi pas burn peminatnya nggak ada atau sedikit ya otomatis harganya ya begitu teman-teman ya Jadi kalau kita pelajari di brush ini sebenarnya ketika ada event burn Deman yang terjadi itu hamin 4, hamin 3 itu sudah naik secara signifikan Disitulah ya terjadi permintaan yang cukup kencang Makanya harganya naik kemarin sampai kepalanya 7,750 kalau di max global ya Habis itu terjadi koreksi kenapa? Karena mereka banyak sekali yang bermain scalping ya kan Banyak yang sudah ngejual maka dari itu Saya sering mengingatkan terhadap teman-teman ya Ketika kalian merasa cuan ya keuntungan sudah ada Langkah baiknya ya kan kalian take profit dulu 50% kah 40% gitu teman-teman ya Untuk apa? Antisipasi hal yang seperti ini teman-teman ya Ujung-ujungnya apa? Nanti kalau kalian nggak take profit Ah kenapa kemarin nggak saya TP dulu? Loh kok harganya malah turun? Pasti ada pemikiran seperti itu teman-teman Oke Nah jadi kita bahas lebih dalam sedikit ya teman-teman tentang brush ini Oke informasi yang pertama dari BSC Daily ya teman-teman Dimana disini ya Trending dan paling banyak dikunjungi pada CoinGecko Ya berteriak kepada Dubs BNB Chain yang luar biasa Yang pertama ada BB Dogecoin, ada PancakeSwap Terus disini ada Real Vlogging Inu ya Nomor 4 ada Bitcoin Price dan Anchor ya teman-teman ya Semua proyek mengembalikan panas ke BNB Chain Oke ya mantap jiwa ya kalau kita lihat bersama Bisa kalian lihat sendiri disini ada Bitcoin Price Meneduki urutan keempat ya top trending di CoinGecko teman-teman ya Dan disini untuk weekly reportnya teman-teman Dimana ini dari Bryce sendiri ya Laporan mingguan pada 6 Maret ya teman-teman ya Jadi disini kalau kita lihat bersama teman-teman ya Untuk pencapaian Bryce ini dalam kurun waktu 1 minggu Yaitu New Partnership ya Web3 Geodata Mapping ya Rank di CoinMarketCap naik jadi 167 Kalau nggak salah semalam sempat di area 150-an ya teman-teman ya Dan disini ada Bitcoin RPC Notes ya Dan total followernya naik 700 ribu Terus disini ada Daily Airdrop ya Special Airdrop yang diadakan oleh Bitcoin X Huobi teman-teman ya Dan disini untuk pembakaran yaitu 4,5 juta USD Ini yang dicapai si Bryce dalam kurun waktu seminggu ya teman-teman Kurang lebih seperti itu Nah dan disini teman-teman ya disini ada kemitraan baru dengan Metaverse Mon ya Untuk mengintegrasikan rantai Bitgers ya Jadi NFT Mon adalah Metaverse Multi Blockchain Create to Earn Yang futuristik disini Anda mengelola semuanya dan dibayar untuk itu melalui DAO ya Jadi partnership masih berjalan sampai saat ini teman-teman dan selalu meningkat ya untuk partnershipnya Nah teman-teman karena targetnya memang 1000 partnership ya Nah dan ini langsung dari Gertsanem ya teman-teman ini tadi malam Dimana salah satu developer daripada Bryce ya I got a surprise coming for Indonesian and Indian community ya Jadi disini teman-teman kalau kita garis bawahi ya akan ada surprise yang akan datang untuk Indonesia dan orang India Atau komunitas dari India Nah apakah surprise-nya tersebut ini mengarah ke pelistingan teman-teman Langsung kita lihat ya untuk datanya Nah kalau menurut spekulasi teman-teman ya disini kemungkinan besar ya si Bryce ini listing ke Indodak Kayaknya seperti itu kalau kita mengacu ke surprise untuk India dan Indonesia Dimana akun tweet resmi Bryce ini sudah ngefollow daripada akun Indodak teman-teman Ya tidak menutup kemungkinan si Bryce bisa listing ke dalam platformnya si Indodak Oke karena memang kalau kita lihat banyak permintaan juga ya untuk pada listing ke Indodak Entah kenapa gitu teman-teman mungkin mau hal di exchange lokal ya bisa jadi seperti itu teman-teman ya Cuma disini ada dua spekulasi antara Indodak dan Tokocrypto oke Nah kalau kita berbicara Tokocrypto secara otomatis teman-teman itu kan sangkut paut dengan Binance ya Ya tidak menutup kemungkinan kalau memang dia masuk ke Tokocrypto ya langkah pertama ya ke Binance Kayaknya seperti itu teman-teman ya karena apa yang sudah listing ke Binance ya pasti ada di Tokocrypto kurang lebih seperti itu teman-teman Kalau listing ke Tokocrypto ya otomatis nanti ada di Binance kurang lebih seperti itu Mantap jiwa ya Dan kalau untuk Apa Surprise untuk komunitas India teman-teman kemungkinan ini adalah listing ke dalam platformnya WasirX ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu Nah jadi apakah akan ada dua pelistingan ya kita lihat saja teman-teman ya karena apa Disini kalau kita lihat bersama teman-teman kalau kita analisa bersama ya ketika ada pelistingan Akan ada sedikit pemompaan harga ya walaupun Enggak terlalu sindikmikan setidaknya disini akan ada pemompaan harga ya seperti itu teman-teman ya dan semoga saja ini menjadi salah satu kado lebaran atau kado buat hari puasa nanti ya Untuk beli taksil dan sebagainya ingat konteksnya teman-teman ya Kalian harus bisa ambil profit ketika ada kenaikan ya tapi jangan all in teman-teman ya jangan diambil semua sisakanlah ya minimal kalian punya minimal paling minimal itu 10 juta kalian punya teman-teman Karena apa cukup dengan 5 dolar aja kalian sudah dapat gitu teman-teman Atau setara di bawah 100 ribu rupiah lah kalian sudah dapat sekitar 110 jutaan up gitu teman-teman ya Mungkin ini dulu pria albre semoga sedikit membantu salam cuan